Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai manfaat minum air kelapa muda selama 7 hari untuk tubuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di hidup sehat alami. Air kelapa seringkali dianggap sebagai minuman ajaib yang kaya nutrisi. Selain menyegarkan, air kelapa mengandung berbagai vitamin, mineral, dan elektrolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dalam banyak budaya tropis, air kelapa telah digunakan sebagai minuman kesehatan alami selama berabad-abad. Lantas, apa yang akan terjadi pada tubuh jika kita rutin minum air kelapa selama 7 hari berturut-turut? Mari kita bahas secara sistematis perubahan positif yang dapat dialami tubuh. Hari pertama sampai hari kedua, peningkatan hidrasi dan elektrolit. Pada hari-hari awal, tubuh akan langsung merasakan efek hidrasi dari air kelapa. Air kelapa mengandung elektrolit penting seperti kalium, magnesium, kalsium, dan natrium, yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Rutin minum air kelapa akan memberikan dorongan hidrasi yang lebih baik dibandingkan hanya air biasa, karena kandungan elektrolit ini membantu tubuh menyerap dan menyimpan cairan lebih efektif. Bagi mereka yang sering merasa lelah atau mudah haus, konsumsi air kelapa selama 1-2 hari pertama dapat membantu mengatasi dehidrasi ringan. Air kelapa juga cocok bagi individu yang berolah raga, karena dapat membantu mengembalikan elektrolit yang hilang melalui keringat, mencegah keram otot, dan kelelahan. Hari ketiga, pencernaan mulai membaik. Pada hari ketiga, air kelapa mulai menunjukkan manfaatnya bagi sistem pencernaan. Kandungan serat dalam air kelapa membantu merangsang aktivitas khusus yang dapat memperlancar pencernaan. Bagi mereka yang mengalami masalah sembelit, rutin minum air kelapa bisa membantu melunakkan fesis dan mendorong proses buang air besar yang lebih teratur. Selain itu, air kelapa memiliki sifat detoksifikasi alami yang membantu membersihkan saluran pencernaan dari racun. Dengan kandungan elektrolit yang seimbang, air kelapa juga dapat menetralkan asam lambung, sehingga cocok bagi penderita asam lambung atau gangguan pencernaan lainnya. Hari keempat, peningkatan energi dan stamina. Pada hari keempat, tubuh akan merasakan peningkatan energi dan stamina. Air kelapa kaya akan vitamin B, yang penting untuk metabolisme energi. Kombinasi vitamin B dan elektrolit membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi lebih efisien. Minum air kelapa secara rutin juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah penurunan energi yang mendadak. Bagi mereka yang sering merasa lemas atau mudah lelah, air kelapa dapat menjadi solusi alami untuk mengembalikan vitalitas. Efek hidrasi yang optimal juga membantu meningkatkan performa fisik dan mental, sehingga seseorang bisa merasa lebih segar dan fokus dalam beraktivitas sehari-hari. Hari kelima, kulit tampak lebih sehat. Memasuki hari kelima, manfaat air kelapa mulai terlihat pada kesehatan kulit. Air kelapa mengandung vitamin C dan antioksidan, yang bermanfaat dalam menjaga elastisitas kulit serta melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Rutin minum air kelapa selama beberapa hari akan membuat kulit tampak lebih lembab, bercahaya, dan bebas dari jerawat atau iritasi. Hidrasi yang baik sangat penting bagi kesehatan kulit. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, kulit tidak akan tampak kering atau kusam. Air kelapa juga membantu memperbaiki tekstur kulit dan mencegah penuaan dini, berkat kandungan antioksidan yang mampu melawan kerusakan sel kulit akibat paparan sinar UV dan polusi. Hari keenam, detoksifikasi alami. Pada hari keenam, tubuh akan mengalami detoksifikasi yang lebih optimal. Air kelapa memiliki sifat diuretik alami, yang berarti dapat merangsang produksi urin, membantu tubuh mengeluarkan racun dan limbah metabolik melalui ginjal. Proses ini dapat membantu membersihkan darah, meningkatkan fungsi ginjal, dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Minum air kelapa secara rutin juga dapat membantu menurunkan kadar racun dalam hati. Dengan sifat detoksifikasi ini, tubuh akan merasa lebih ringan dan segar, serta risiko penyakit seperti batu ginjal atau gangguan hati bisa berkurang. Hari ketujuh, menurunkan tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung. Pada hari terakhir, tubuh akan merasakan manfaat air kelapa bagi kesehatan jantung. Air kelapa mengandung kalium, mineral yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Bagi individu yang memiliki tekanan darah tinggi, rutin minum air kelapa dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang merupakan salah satu penyebab utama hipertensi. Selain itu, air kelapa juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi pembentukan plak pada dinding arteri, dan menurunkan risiko penyakit kardiofaskular. Manfaat lain yang dapat dirasakan setelah 7 hari Selain manfaat-manfaat di atas, ada beberapa keuntungan lain yang bisa dirasakan setelah rutin minum air kelapa selama 7 hari. 1. Menurunkan berat badan Air kelapa rendah kalori dan lemak, namun kaya akan serat, yang membantu menekan nafsu makan. Minum air kelapa secara teratur bisa menjadi bagian dari pola makan sehat untuk menurunkan berat badan. 2. Memperkuat sistem kekebalan tubuh Air kelapa mengandung asam laurat, senyawa yang memiliki sifat antimikroba dan antivirus, membantu tubuh melawan infeksi dan meningkatkan sistem imun. 3. Mengurangi risiko batu ginjal Karena sifat diuretiknya, air kelapa membantu menjaga pembentukan kristal atau batu di ginjal dengan cara meningkatkan produksi urin dan membantu tubuh membuang kelebihan kalsium serta asam urat. Kesimpulan, minum air kelapa secara rutin selama 7 hari membawa berbagai manfaat bagi tubuh, mulai dari hidrasi optimal, peningkatan pencernaan, hingga mendukung kesehatan jantung. Tidak hanya itu, air kelapa juga membantu proses detoksifikasi alami tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, dan memberikan tambahan energi. Bagi mereka yang ingin merasakan manfaat kesehatan alami tanpa bahan kimia atau suplemen buatan, air kelapa adalah pilihan tepat. Dengan rutin mengonsumsinya, tubuh akan merasa lebih sehat, segar, dan bugar dalam jangka panjang. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami. Terima kasih telah menonton!